hai hai kembali lagi dengan channel saya dokter Nata video kali ini itu kita mau bahas tentang serum yang lagi viral di Natasya namanya idbenon serum ini serum idbenon ini serumnya diklaim empat kali lebih kuat dari vitamin C dan vitamin E tonton video sampai selesai jangan lupa like dan subscribe di video kali ini kita mau bahas tentang komposisinya terus manfaatnya apa aja efek sampingnya apa aja amanda untuk ibu hamil dan ibu menyusui harganya berapa label label BPOM nya kemudian halal atau enggak terus kalau kita bandingin dengan serum yang lain misalnya diamond caviar atau almond serum kira-kira lebih kuat yang mana kita mulai dari komposisi dan fungsi serum idbenon ini mengandung idbenon nama juga serum idbenon nah idbenon ini adalah senyawa yang karakteristiknya sifatnya tuh seperti antioksidan lebihnya lagi dia antioksidan yang gampang larut dalam air jadinya dia meresap ke kulit teman-teman tuh lebih cepat di sesuai dengan karakternya tadi seperti antioksidan jadi tujuannya itu fungsinya itu untuk mencerahkan melembabkan kulit teman-teman jadi lebih kenyal terus ada kandungan vitamin C juga di dalamnya yang kita tahu dimana vitamin C bisa mengurangi noda hitam atau flag di wajah terus sudah BPOM ya sudah jelas nih nomor BPOM nya bisa dilihat di gambar terus label halal juga sudah ada digambar udah ada logo Muinnya jadi udah pasti halal oke efek sampingnya efek samping penggunaan idbenon serum tuh cuma satu tidak baik untuk pasien dengan kulit jerawat jadi kalau teman-teman punya komedo yang banyak pakai idbenon ini risiko untuk breakoutnya tinggi tapi kalau teman-teman komedonya masih standar kulit kusam gak ada jerawat pakai idbenon ini hasilnya bagus aman gak untuk ibu hamil menyusui? aman idbenon ini boleh dipakai untuk ibu hamil ibu menyusui silahkan boleh jadi gak apa-apa dia tuh gak menyerap ke dalam placenta sehingga kena bayi gak gak sama sekali terus untuk harga harga idbenon ini 240 ribu lumayan mahal isinya cuma 20 mili tapi hasilnya bagus cara pakai cara pakainya idbenon saran saya dipakai satu kali sehari di pagi hari setelah teman-teman pakai toner jadi kalau pagi hari itu teman-teman pakai sabun terus toner terus serum idbenonnya baru krim pagi baru sunblock kalau kalian mau tambah bedak mau tambah foundation silahkan tapi idbenon ini dipakai setelah toner dan sebelum krim pagi kalau dibandingin sama serum yang lain misalnya kalau dibandingin sama serum diamond caviar diamond caviar itu anti-agingnya kuat banget tapi pencerahannya dikit banget tapi idbenon ini anti-agingnya dapat pencerahannya juga dapat anti-flagnya juga dapat jadi dia di dalam idbenon ini semuanya dapat melembabkan mencerahkan anti-flag anti-aging dapat sementara diamond caviar cuma dapat anti-aging doang tapi dosis anti-agingnya itu tinggi banget dan oke banget jadinya beda target seperti itu oke mungkin sekian informasi dari saya tentang serum terbaru dari Natasa idbenon serum ini semoga bermanfaat semoga bisa membantu memberikan informasi buat teman-teman tentang serum ini kalau ada produk yang mau direview lagi boleh tulis di kolom komentar nanti kita review bareng-bareng terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya bye sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh